Ya Pemirsa, pemerintah Kota Jambi mendatangi kondisi korban kepakaran di Kelurahan Legok sekaligus memberikan semangat agar korban tetap sabar serta memberikan bantuan berupa sembako. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Jambi Syarifasa mengimpau kepada masyarakat Kota Jambi agar meningkatkan kuas padaan terhadap kepakaran. Wali Kota Jambi Syarifasa, Jumat 28 Juli 2023, mengunjungi warga Kelurahan Legok yang dimana pada hari Rabu 26 Juli lalu mengalami musibah kebakaran yang menghanguskan 33 rumah. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Jambi didampingi Ketua TPPKK Kota Jambi, Yuliana Fasa, yang turut dihadiri Kadis Dinsos Kota Jambi, Nokyarma, serta Kadis Damkar Mustari Afandi dalam rangka mengetahui kondisi korban sekaligus memberikan semangat agar korban tetap sabar dan memberikan bantuan berupa sembako dari pemerintah Kota Jambi. Dalam kesempatan ini, Fasa berterima kasih kepada masyarakat dan petugas Damkar Kota Jambi yang sudah tanggap cepat membantu dalam musibah kebakaran tersebut. Fasa berharap kepada seluruh masyarakat Kota Jambi untuk meningkatkan kuas padaan masyarakat karena frekuensi titik kebakaran masih sering terjadi, serta mengimpau agar masyarakat dapat melakukan cek berkala untuk sistem kelistrikan di rumah. Fasa berkala dengan pantau geras, ketika juga berlupa makanan untuk sepat sabi, jadi kemudian juga seras dan yang serangnya seperti semakin. Kemudian ada geras tidak mungkin disedapkan juga dapun umum soalnya ada tempat di siapkan. Kemudian sendak-tendak untuk evakuasi, kemudian juga air bersih dari BBM, kemudian toilet for fiber dari LH, kemudian lampu juga dipasang halus versi. dan hari ini saya disini membawa bantuan, termasuk bantuan dari Kitaka. Dan dari Kitaka juga, dari Kitaka mengumpulkan bantuan dan hari ini saya ingin berkumpulkan kepada UU Kepulih ASN di Kota Jambi untuk menggalang bantuan se-penkot. Jadi tidak bantuan berupa barang lagi, tapi uang saja. Mungkin uang lebih pas, bisa digunakan lebih fleksibel. Jadi ada bantuan-bantuan, nanti menumpulkan banyak-banyak. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah Kota Jambi juga memberikan bantuan berupa sempako.